Intro BMKG Sumatera Selatan telah memetahkan wilayah di Sumatera Selatan yang diprediksi mengalami banjir pada musim hujan di akhir November hingga Desember mendatang. Selain kota Palembang, hampir seluruh wilayah di kabupaten, kota Sumatera Selatan mengalami banjir dengan intensitas sedang atau menengah. Berikut ini daerah-daerah yang diperkirakan mengalami banjir hingga bulan Desember mendatang. Kabupaten Banyu Asin yakni wilayah kecamatan Banyu Asin I, Banyu Asin III, Pulau Rimau, Rambutan, Rantau Bayur, dan kecamatan Talang Kelapa. Kabupaten Patlawang yakni wilayah kecamatan Pasemair Keru, Pendopo, Talang Padang, dan kecamatan Teping Tinggi. Kota Lubuklinggau meliputi wilayah kecamatan Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau Selatan I, Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Timur I, dan kecamatan Lubuklinggau Utara I. Sedangkan untuk kota Palembang meliputi wilayah kecamatan Gandus, Ilir Barat II, Ilir Barat I, Ilir Timur II, Ilir Timur I, Kalidoni, Kertapati, Pelaju, Sako, Seberang Ulu II, Seberang Ulu I, Sematang Borang, serta kecamatan Sukarami. Dan untuk kota Prabu Muli yang meliputi kecamatan Prabu Muli Barat, Prabu Muli Timur, dan kecamatan Prabu Muli Utara. Kabupaten Lahat terdiri kecamatan Gumai Talang Jarai, Lahat, Pulau Pinang, dan kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Selanjutnya Kabupaten Moraenim yakni kecamatan Gelumbang, Gunung Megang, Moraenim, dan kecamatan Ujanmas. Dan sedangkan Kabupaten Musibanyu Asin yang meliputi kecamatan Babat Toman, Lais, Sekayu, dan kecamatan Sungai Keru. Sedangkan Kabupaten Musibawas mulai dari kecamatan Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Laktan, Selangit, hingga kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Terawas. Untuk wilayah Kabupaten Musibawas Utara yang meliputi kecamatan Karangdapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, dan kecamatan Rupit. Sedangkan Kabupaten Oganilir yang terdiri kecamatan Indralaya, Kandis, Muara Kuang, Pemulutan, Pemulutan Selatan, Rantau Ala, dan kecamatan Sungai Pinang. Untuk Kabupaten Oganilir yang terdiri kecamatan Air Sugihan, Cengal, Jejawi, Kayu Agung, Lempung Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Pampangan, Pampkalan, Lampam, Pedamaran, Pedamaran Timur, Sirah, Pulau Padang, Sungai Menang, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, hingga ke kecamatan Telung Selapan. Sedangkan Kabupaten Ogan Kombring Ulu meliputi kecamatan Batu Raja Barat, Batu Raja Timur, Lubuk Batang, Muara Jaya, Pengadonan, Peninjauan, Semidang Aji, serta kecamatan Ulu Ogan. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Oku Selatan yang mulai dari kecamatan Banding Agung, Buai Pemaca, Buai Rawan, Buai Sandang Aji, Muara Dua, Simpang, hingga ke kecamatan Sungai Are. Kabupaten Oku Timur meliputi kecamatan Belitang Mulia, Buai Pemuka Pelung, Bunga Mayang, Cempaka, Martapura, hingga kecamatan Semendawai Timur. Sedangkan Kabupaten Pali yang meliputi kecamatan Talang Ubi dan kecamatan Tanah Abang.